Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Sehat semua ya? Ya Sebelumnya saya tinggal hadirat terlebih dahulu Oke, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Ya anak-anak sebelumnya, kita sudah membahas tentang gangguan Atau bayang, penjaga, kesehatan, manusia Perhatikan gambarnya Oke, gambar yang pertama Di sini ada gambar apa? Gigi Giginya dalam kondisi apa? Tidak Sedang-sedang masuk ke dalam perkesan Wow, kejam-kejam Ada yang bisa menggambarkan ini pada saat awalnya videonya tentang apa? Apa? Ke selap, biji, lah Ke dalam? Kemulut Kemulut, terus kemana lagi? Kemulut 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 Setelah karya rupanya dari pembelajar tadi Karya diharapkan mengharapkan upaya Menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia Dengan mengatur pola makan yang sehat Boleh bergiatan diskusi dan generasi pada LKPD Selanjutnya pendilaiannya Kita tahu pendilaian sikap Pengetahuan Nanti ada test pilihan gangga Terus selanjutnya Pendilaian kenapilah Kegiatan yang pertama yaitu monitoring kegiatan siswa Kegiatan kalian semua Oke, kelompok Satu, ada kesulitan gak dalam mengerjakan proyeknya? Tidak ada Tidak ada Sudah selesai proyeknya? Sudah selesai Sudah di-upload? Sudah di-upload Pengeditnya yang menggunakan apa? Apa? WPS Office WPS Office Tunggu, apa? Penyakitnya? Tukang wabung Oke, nanti kalian presentasikan Berarti sudah selesai ya? Sudah selesai proyeknya? Sudah selesai proyeknya? Oke Kalian membuat poster juga ya? Oke, membuat poster juga Sudah di-upload? Sudah di-upload juga Terus kemudian Mengenai pengenakan aplikasi apa? Apa? Pixel lab Penyakit dalam khusus besar? Iya Kenapa? 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 Tidak gitu apa? Politis? Konseratif Oke tidak ada kesulitan ditulis sulitnya apa gitu ya mengambil penyakitnya apa menggunakan kampan Oke gimana sudah tidak tidak ada kesulitan sesuatu ada kesulitan kenapa kesulitannya habis tidak ada kesulitan ya bagus semua dan tidak ada kesulitan semua ya berarti sudah siap presentasi semua ya Oke kita memuji hasil proyek kalian ini saya kasih dua bintang ya dua bintang terus kemudian kalau ada yang bertanya satu bintang setiap satu kali per tanyaan kalau ada menanggapi atau bertanya satu bintang kalau misalnya temen yang nggak bisa jawab nggak bisa jawab terus kemudian kelompok lain ada yang bisa menjawab ya ada bisa menjawab Nah kelompok yang bisa menjawab itu saya kasih lagi satu bintang gitu bintangnya nanti digabungin ya di LKPD nya kalian disitu di belakang ya paling paling belakang disitu nanti kalian tempel bintangnya disitu semua ya sudah siap untuk presentasi dan kita memuji hasil oke sudah siap untuk kalian tampilkan yaitu media yang kalian sudah hasilkan kemarin juga sudah saya punya screenshot ya media kalian yang sudah mencontact saya di Instagram nanti bisa kalian langsung baca ini di depan sini atau kalau yang mau bawa HP HPnya sendiri juga apa-apa nanti dibaca lewat HPnya disini saya tampilkan terima kasih Hai 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 soalnya kecet dan jelas ya nggak nyari-nya Oke ini baca ini aja di di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Lompok Lidah, tujuannya kami berdiri disini untuk mempresentasikan hasil upaya kami tentang penjelasan dan upaya menjaga karyas gigi. Upaya menjaga sehatan gigi dari penyakit karyas gigi. Penjelasan dari karyas gigi dalam istilah kedokteran, gigi berlubang disebut kavitis atau karyas. Karyas gigi adalah sebuah penyakit infeksi yang merupakan struktur gigi. Tanda-tanda yang berjalan. Tanda yang berjalan dari gigi berlubang yang sakit bermacam-macam tergantung pada keparangan dan lokasi lubang. Perjalanan bakter karyas untuk menjadikan gigi berlubang akan langsung dalam waktu 6-48 bulan. Lalu bagaimana cara dipisahkan gigi yang tidak berlubang? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga terjadinya gigi berlubang. Diantaranya dengan mempiasakan diri untuk menjadikan gigi dengan cara yang lengkap dan lalu yang tepat turun. Upaya pencegahan karyas gigi. Yang pertama, sikat gigi secara teratur. Yang kedua, berkumur-kumur dengan mouthwash atau air terang. Yang ketiga, rutin periksa gigi. Yang keempat, perbanyak sitamide. Dan yang terakhir atau yang terlima, kurangi konsumsi camilan dan minuman manis. Sekian hasil presentasi kami hari ini. Ada yang mau bertanya atau memberitahu apa? Bagaimana cara dipisahkan gigi? Yang ketiga, udah banyak. Bagaimana cara dipisahkan gigi. Ada lagi? Okay. Bakteri pada mulut biasa punya ada bakteri Bakteri spremtolobus Bakteri spremtolobus Bakteri spremtolobus Bakteri spremtolobus Berjadinya karies gigi itu yang pertama Bapak tertingkani Dan kandarunggula yang punya di mana Bapak terbang Ini konsumsi makanan manis Ini jadi memiliki karies gigi Saya juga juga Dari bakteri Nah ini upayanya Kalau sudah disampaikan ya harus Mesihkan gigi secara terpatu Berikutin Berikutin Kurangi konsumsi cendilla Dan minuman ya Tidak lagi bertanya Baik terima kasih Oke kasih bukangan buat teman-teman Terima kasih 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 oke kesimpulannya ada yang menyimpulkan kebelajaran kita hari ini satu orang oke apa kesimpulannya oke apa lagi cara penanganan dari penyakitnya apa saja tadi kita sudah mempelajari apalagi supaya penanganan sama penyakitnya penyakitnya sedikit penyakitnya juga apa lagi macam-macam penyakit yang ada di warga penjenak oke kita refleksi bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini sudah aktif semua proyeknya bagus-bagus semua ya bapak kasih jua jempol buat kalian semua ya oke pengajaran kita sudah selesai ada usul untuk pengajaran selanjutnya mau bagaimana pengajarannya udah hebat nanti juga semisal kita benar-benar helang ya disimpin berdokat tadi pilih ya berdokat doa selesai doa selesai memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya terima kasih semuanya ya